Kops Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau KOPRI PBPMII berisil terahim kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU K.H. Yahya Khalil Setakuf di gedung PBNU Jalan Kerematerai No. 164 Jakarta Pusat pada Jumat 1 November 2024. Pertemuan ini bertujuan melaporkan hasil Kongres PMII Palembang beberapa waktu lalu, melaporkan agenda ke depan dan meminta nasihat. Ketua KOPRI PBPMII Wulan Sari Aliyatu Solihah menjelaskan Khusiahya berharap KOPRI PMII menjadi salah satu kanal khusus jalur kaderisasi perempuan di NU. Menurutnya selama ini PMII dan KOPRI melahirkan kader-kader terbaik bagi NU. Beliau ke depannya, kita bisa lebih menata lagi tentang sistem kaderisasi supaya lebih matang dan supaya bisa menjadi satu jalur pengkaderan untuk para pemimpin di masa mendatang. Terutama untuk kader-kader NU. Tentu hal ini juga kami respon positif bahwa KOPRI juga siap untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, utamanya juga dengan NU. Kami masih memohon bimbingan untuk ke depannya. Insya Allah rencana ke depan juga akan ada beberapa agenda, yakni seperti diskusi pematangan lagi tentang sistem kaderisasi di KOPRI itu sendiri. Sebagai informasi, pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII mendelar Kongres yang ke-21 di Wisma Atlet Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada bulan Agustus 2024 lalu. Pada Kongres itu, Muhammad Sofiullah Cokro terpilih sebagai Ketua Umum PB PMII dan melansari Aliatus Solihah sebagai Ketua PB Kopri periode 2024-2027.